Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat misteri sunyum cekam Bahagia rasanya bisa kembali hadir bersama anda Tentunya seperti biasa kami akan menyeguhkan cerita-cerita misteri Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Gara-gara simpan barang penik Istri mantan paranormal Mal-mal alami kejadian mengerikan Aku menyeruput bibir cangkir berisi kopi hangat Aroma kopi robusta semerbak begitu nikmat Setelah ku seruput, aku meletakkan cangkir itu ke meja dengan hati-hati Inilah salah satu caraku untuk sedikit menenangkan rasa kalut Yang baru beberapa menit ini bertengger di otakku Pada pagi akhir pekan ini Aku berdiskusi dengan dua orang dari tim ekspedisi mistis Ahmad dan Yogi Kita bakal berangkat besok sore dari Cibubur Dan akan pakai jalur alternatif untuk menuju ke arah rumah Pak Buwana Kataku memulai diskusi Perjalanan itu diperkirakan kurang lebih akan memakan waktu 3-5 jam Aku bakal menyiapkan beberapa alat untuk mengusir serangan-serangan jin yang akan kita hadapi nanti Dan aku menyarankan Agar sebaiknya harus menghafal beberapa doa yang kita sudah sering amalkan beberapa tahun terakhir ini Yogi manggut-manggut sambil menghisap sebatang rokok yang sudah kesekian kalinya Ia membuang asapnya sembarangan Dan bagiku itu sangat menyebalkan Berarti malam ini kita harus adain pengajian dan pikiran bareng di pondok ya mat Tanya Yogi Disusul dengan anggukan pelan Ahmad Kia lebih baik ngaji di rumah aja ya Minimal kita harus isi dulu power dan defense kita dari doa-doa ini Ujar Ahmad memberi saran Tapi apakah kalian yakin kita sanggup Timpalku dengan suara yang terdengar parau karena merasa yakin Memang kita sering melakukan penjelajahan ke lokasi-lokasi yang dianggap angker di masyarakat Beberapa kali juga kita sering mendapat panggilan untuk melakukan rukyah Pembersihan diri dari jin Membersihkan rumah atau gedung berhantu Yang tentu saja dilakukan juga bersama Ahmad dan Yogi Pernah juga waktu itu kami melakukan perjalanan ke pedalaman Subang Hanya untuk membuang banyak susuk dari wajah seorang wanita tua Tidak diragukan lagi Mereka berdua memang cipulan pesantren ternama di Tanah Sunda Tentu saja mereka sudah terbiasa melakukan hal-hal tersebut Tapi aku, aku tidak memiliki kemampuan seperti yang dimiliki mereka Bahkan untuk beberapa jenis doa saja aku masih dalam proses penghafalan Lumayan sulit menghafal beberapa ayat panjang yang lebih dari 10 ayat panjang Namun mereka sering mengajakku dalam ekspedisinya Menurut mereka aku memiliki kemampuan daya sentuh yang kuat dan langka Seperti merasakan gaung-gaung sisa energi yang tertinggal di masa lalu Hanya dengan sekali sentuhan Kali ini kami memiliki ekspedisi yang belum pernah kami lakukan sebelumnya Kami akan membersihkan sebuah rumah mantan paranormal yang bernama Pak Buwana Katanya rumah tersebut dihuni oleh jin berbentuk kolong wewe raksasa Dan katanya juga wewe tersebut berhasil membuat dua bayi yang baru dilahirkan oleh istri Pak Buwana meninggal Dalam kondisi membiru Padahal bayi tersebut baru berumur hanya hitungan minggu Sebenarnya dokter sudah memberikan beberapa analisa ilmiahnya Namun Pak Buwana bersikeras Bahwa yang mengganggunya adalah sesosok makhluk halus Yang berhasil menemukan dan memakan hari-hari bayinya pada suatu malam Membayangkannya saja sudah membuatku berkidik Yakin dong Hei jangan lupa Tidak ada kekuatan yang lebih hebat Daripada kekuatan Tuhan yang menghasilkan Jawaban Ahmad mengusir semua keraguanku Aku sedikit lebih berani kali ini Kita lihat Apakah keberanian ini masih akan terus bertahan Hingga esok hari atau tidak Tapi masalahnya Kalian gak merasa ada yang ganjil Pak Buwana ini mantan paranormal loh Seharusnya dia bisa aja mengatasi masalahnya sendiri Iya gak sih Kataku Kali ini suaraku terdengar lebih lantang Nah Itu juga yang sebenarnya aku bingung Dia cuma bilang sudah berhenti Dan bertahubat dari praktik perhukuman setelah menikah Timpal Ahmad Coba kita lihat besok deh Yogi menjawab seadanya Sambil menggaruk tengkuknya yang sepertinya tidak gatel Kami melanjutkan obrolan-obrolan ringan untuk mencairkan suasana Tak lama berselang Kami pun bersiap melakukan perjalanan Cukup melelahkan Bokongku terasa panas dan keram Karena jok motor Yogi yang terasa keras seperti batu bata Ditambah lagi dengan kondisi jalan pedesaan yang berbatu Di depan motor kami Ahmad dan Budi memimpi dengan lincah Sepanjang perjalanan Kami disambut oleh pemandangan persawahan yang asri Lengkap dengan sungai Aliran airnya menerpa bebatuan besar Itu pemandangan yang lumayan menyejukkan mata Namun rasa nyeri di bokongku memang mengganggu Beberapa kali kami berhenti dan beristirahat Kami sempat tersesat beberapa kali Dan bertanya dengan penduduk sekitar Terkait alamat yang diberikan Pak Buwana Namun kami pun akhirnya sampai juga Benar saja rumahnya berada di ujung gang sempit Kanan kirinya terdapat pepohonan pinus Dan semak-semak tinggi Rumah itu tidak terlalu besar Namun halaman depannya sepertinya cukup menampung beberapa motor dan mobil besar Temboknya yang bercat putih telah kusam Beberapa bagian sisinya masih menggunakan anyaman bambu Di depan daun pintu sudah berdiri seorang pria paruh baya Ia berbadan sedikit gempal Aku taksir usianya sekitar empat puluhan tahun Ia menggunakan udeng bermotif coklat di kepalanya Namun kerutan halus yang sudah tampak bergura di keningnya tetap terlihat Adalah Pak Buwana Ia mengenakan kaos putih lusuh bertuliskan nama partai Ia lalu melemparkan senyum hangat ke kami Akhirnya datang juga Mari masuk ke gubuk saya Kita makan bersama dulu Gimana perjalanan ke sini Sapanya ramah sambil menyalami kami satu persatu Kami membuka sepatu dan jaket yang kami kenakan Lalu masuk Di ruangan depan yang lantainya yang bersemen Hanya di alasi tikar bambu lipat Tikar tersebut tidak menutupi semua bagian lantai Di atasnya sudah dihidangkan beberapa makanan sederhana yang ditutupi dengan tudung saji kecil Dari selat-selat tudung saji itu Terlihat samar-samar tempe goreng Sayur kangkung Sambal dan kerupuk udang Ada juga kendi dan beberapa gelas di sana Efek perjalanan panjang benar-benar membuatku tidak sabar untuk melahapnya Ayo diminum dulu Terus langsung makan Pasti kalian capek banget kan Katanya kepada kami Pak Buwana kemudian berteriak mengambarkan kepada istrinya yang belum terlihat Bahwa kami telah tiba di rumahnya Ma, anak-anak Exmi sudah datang nih Tolong siapin piringnya dulu ya Teriak Pak Buwana Nampaknya Ia sangat bersemangat menyambut kami Hal tersebut membuatku sedikit tidak enak hati Mengingat duka yang pernah terjadi di keluarga ini Istrinya keluar dari dapur Sambil membawa sepiring ikan goreng tambahan untuk kita nikmati Ia menggunakan kerudung berwarna biru muda menyalah Itu cukup kontras dengan wajahnya yang terlihat lemas dan pucat Kantung matanya terlihat berat Namun masih berusaha menyuguhkan kami dengan senyum terbaiknya Kami berbincang-bincang Sambil melahap makanan yang disajikan Pak Buwana dan istrinya Terlihat dengan jelas Pak Buwana sudah tidak sabar dengan hal yang akan kami lakukan Jujur saja, saya kaget melihat kalian Ternyata masih sangat muda-muda Paling tua umur berapa? Tanya Pak Buwana Aku Ahmad dan Rodi pun kompak menunjuk ke Yogi Hal itu membuatnya berhenti mengunyah makanan yang penuh di mulutnya Saya Pak, umur 29 tahun Jawab Yoga Oh alah Jadi yang lain juga masih 20-an Tanya Pak Buwana Kami pun mengangguk serentak Bukan sebuah hal baru ketika kami dihadapkan dengan orang yang tidak percaya Bahwa kami masih muda dalam menjalankan hal-hal mistis seperti ini Salah satunya Pak Buwana ini Ia lalu membuang nafas dalam Dan memulai pembicaraan yang serius Baiklah Jadi begini Seperti yang sudah saya jelaskan Saya tidak kuat menampung kekuatan jahat yang menyerang keluarga saya Termasuk istri saya Dua kali kami kehilangan buah hati kami yang masih merah Pungkap Pak Buwana sembari melirik ke arah istrinya Lanjutnya Yang satunya sudah lahir Bayi perempuan cantik dengan wajah mirip mamahnya Namun pada usianya yang baru dua minggu lebih tiga hari Iya Pak Buwana menghentikan penjelasannya Ia berusaha menegarkan dirinya Aku yang tadinya sibuk mengunyah Jadi kehilangan sedikit selera makan Aku merasakan betul pendar aura kesedihan dari Pak Buwana dan istrinya Dan yang satunya lagi Hilang secara gaib Pada umur kehamilan istri saya yang beranjak 8 bulan Tiba-tiba pagi hari Kami dikejutkan dengan perut istri saya yang sudah mengempis Ketika kami cek ke dokter kandungan Ternyata sudah tidak ada apa-apa lagi di sana Seperti selama ini Memang tidak ada nyawa di dalamnya Terang Pak Buwana yang membuatku terhentak kaget Begitu pula ketika aku melihat ekspresi Ahmad Yogi dan Rudy Hamil anggur pak Tanya Rudy agak ragu Nada bicaranya benar-benar rendah Sehingga hampir tidak terdengar Kata dokter seperti itu Tapi mereka pun tidak dapat menjelaskan secara detailnya Karena umur kandungan yang sudah tua Dan hanya menunggu waktu Pada umur kandungan yang kelima bulan Kami sempat melakukan cek USG Dan dokter mengatakan Bahwa jenis kelaminya laki-laki Kali ini sang istri yang bersuara Ia sedikit risak Namun tetap berusaha terlihat tegar Ada keheningan yang cukup lama di sini Yogi membuka suara Mohon maaf sebelumnya Sejauh yang saya ketahui Kemungkinan ini Ulah cin suruhan dukun Untuk mencuri janin dalam rahim ibu Ada seseorang yang menyuruhnya Dan meminta kepada dukun tersebut Untuk memiliki anak dengan cara yang sesat Atau mungkin memang sengaja dikirimkan seseorang Untuk mengusik kebahagiaan rumah tangga bapak dan ibu Kata Yogi Kalau boleh tahu Saya baca pesan bapak kemarin Kalau bapak dulunya mantan dukun ya Tanya Rudy secara tiba-tiba Dengan pertanyaan yang sebenarnya tidak sopan Namun Memang itulah dari tadi yang aku pikirkan Iya betul Dulu sebelum menikah Saya sempat berguru dan mempelajari ilmu pengasian Saya bukan dukun santet Jawab Pak Buwana Pak Buwana juga menjelaskan Bahwa pasien-pasien yang ditanganinya Hanya sekitaran tentang bagaimana Cara memikat lawan jenis Meramaikan toko atau bisnis Dan melancarkan reseki serta jodoh Namun Setelah ia bertemu dengan perempuan yang kini jadi istrinya Langsung bertaubat dan berjanji tidak lagi membuka praktik Selama Pak Buwana menjelaskan kisahnya Mata justru tertuju ke ruang belakang Ruangan tersebut diterangi oleh lampu yang sedikit temaram Tidak terlihat yang aneh di sana Namun Entah kenapa seperti ada energi jahat yang kuat di sana Hingga menarik pandanganku Lalu Bisa jelaskan yang hari-hari bayinya pak Ahmad bertanya seraya menaruh piring dengan sangat hati-hati di ujung tembok Ia tetap memperhatikan Pak Buwana Tanpa memalingkan pandangannya Saya memang tidak melihat makhluk itu secara langsung dengan mata kepala Namun Ia masuk ke dalam mimpi saya selama dua hari Selang beberapa hari Kami kehilangan bayi mungil Pak Buwana mengaku tidak melihat sosoknya dengan jelas Namun ia menjelaskan Bahwa wajah sosok tersebut ditutupi rambut kusut Seperti semak pelukar Ia memiliki dada yang panjang besar Hingga mencuntai hampir menyentuh kaki Saat itu Pak Buwana sedang berbaring Ia merasa seperti tidak bisa menggerakkan tubuh sama sekali Sosok itu melayang di langit-langit atap Dan memperhatikannya selama beberapa menit Sosok itu kemudian bergerak keluar pintu depan Ia melayang mengitari di atas hari-hari bayi yang dikubur Dan diberi sedikit pencahayaan kecil Sampai akhirnya Pak Buwana pun terbangun Rudy tampak menggeser tubuhnya ke yogi Ia seperti bergidik Karena duduk tepat membelakangi pintu masuk rumah ini Istri Pak Buwana yang sebelumnya hanya diam pun turut bicara Ia mengaku pernah melihat ular hitam seperti cobra Saat usia kandungannya masih 3 bulan Ular itu selama 2 minggu terus hadir di depan pintu masuk Padahal setiap hari selalu istri Pak Buwana menaburkan garam Namun ular itu tidak pernah masuk Hanya berdiri mematung seperti hendak mematuk saya Ujar istri Pak Buwana Jemarinya yang kokoh mencengkram gagang teko berisi teh panas Lalu menuangkan isinya ke gelas kami secara bergantian Diminum dulu ya biar gak seret Kalau sudah selesai Kalian gantian jelaskan kepada kami Bantuan apa yang bisa kalian berikan Dan apa saja yang harus dilakukan Bu maaf kalau lancang Saya boleh pegang perut ibu Entah mengapa terbersih di pikiranku ingin sekali memegang perutnya Mungkin ada sedikit petunjuk di sana Si ibu dengan sedikit kaku mencondongkan tubuhnya ke arahku Dan membiarkan aku memegang sedikit perutnya Aku menempelkan telapak tanganku ke perutnya yang terasa hangat Dan segera melepasnya Ibu hamil lagi Aku merasakan lemas di sekujur tubuh Ia menunduk sedih sambil mengusap perutnya Baru berusia satu bulan Saya tidak ingin kehilangan lagi yang satu ini Bertahun-tahun kami berharap memiliki momongan Tolong kami nak Dan si ibu membenamkan wajahnya ke lengan gempal Pak Buwana Gengguan mistis sudah mulai menghantui kami kembali Seolah-olah mereka tahu bahwa istri saya sedang mengandung lagi Terkadang hadir di atas jam 9 malam Atau jam 2 dini hari Beberapa hari lalu istri saya seperti kesurupan Tertawa sendiri Atau menangis sambil menunjuk ke arah halaman depan Namun ia tidak pernah menyadari hal tersebut Ia seperti di bawah pengaruh sesuatu yang jahat Saya tidak ingin terjadi apapun lagi dengan istri saya Atau calon anak kami Pak Buwana yang tadinya terlihat tegar Dengan senyum yang selalu tersungging di wajahnya Terlihat lunglai dengan mata yang berkaca-kaca Menahan air mata yang sebentar lagi jatuh ke pipinya Aku tidak bisa membendung aura kesedihan yang ada di ruangan ini Semua terdiam dan saling bertatapan satu sama lain Kami berusaha semampu kami pak Bu Suara Ahmad sedikit serak Namun makin terdengar lebih nyaring Namun percayalah Bukan kami yang akan membantu bapak dan ibu Tapi kuasa Tuhan Tidak akan sesuatu yang terjadi Jika bukan karena ridonya Jadi Gantungkanlah harapan kepadanya Sementara kami akan berikhtiar untuk bapak dan ibu Bantu kami dengan doa Malam ini kami akan melaksanakan tugas kami Aku tahu Ini akan jadi malam yang sangat panjang dan melelahkan Namun tidak pernah aku seberkairah ini Karena tujuannya Membantu suami istri yang sangat merindukan keturunan Dan sedang dikelilingi oleh energi jahat di sekitarnya Benar Kalian gak apa-apa ditinggal Mungkin itu sudah pertanyaan yang lebih dari tiga kali keluar dari mulut pak Buwana Gak apa-apa pak Santai aja Insya Allah Besok saat pak Buwana dan ibu sudah di rumah Semua sudah aman ya Ahmad membalas dengan senyumnya Berusaha terlihat tenang Ya sudah kalau begitu Saya pamit ya Assalamualaikum Pak Buwana pun melenggang keluar pintu Dan menaiki motornya yang sudah terlihat ringkih Ketika suami istri itu menaikinya Entah kenapa pak Buwana lebih memilih untuk bermalam di tempat saudaranya Yang terletak di desa lain yang berjarak sekitar satu jam dari sini Katanya Istrinya takut terjadi sesuatu nanti malam Saat kita melakukan pengusiran Jadi kita mulai dari mana? Rudy bertanya Kita sholat maghrib berjamaah Ma'ah tepat di ruang tengah rumah ini Dan kita ngaji bersama baca Al-Baqoroh Sampai waktu isyat tiba Lebih baik ambil wudhu aja dulu sekarang Paling 10 menitan lagi Adhan Yogi menjawab dengan percaya diri Dan hanya dengan mendengar nada bicara Yogi Membuat rasa takutku sedikit luntur Sepertinya aku harus belajar lagi untuk bisa punya keberanian seperti dia Yaudah Aku ambil wudhu duluan kalau gitu Aku berdiri dari situ dan melangkakan kaki ke ruang belakang Kamar mandi yang tadi sudah ditunjukkan oleh pak Buwana Rumah ini sebenarnya lumayan luas untuk keluarga kecil yang hanya tinggal berdua saja Namun beberapa benda yang diletakkan sembarang Membuat rumah ini terlihat sempit dan lumayan sesak Aku melewati sebuah ruangan seperti gudang kecil Dengan kalender tua yang tertempel di pintunya yang tertutup Dan ada gembau kecil yang berkarat di sana Yang menandakan ruangan itu tidak boleh dimasuki Namun entah kenapa aku merasa ada sesuatu di dalam sana Yang membuatku harus masuk ke sana Memang dasar rasa keingintauanku yang tinggi ini Tidak dapat terbendung Aku memegang kenop pintunya Dan mencoba merasakan sesuatu Tidak terasa apapun Selain rasa dingin yang kini menjalar hingga pergelangan tanganku Aku segera melepas tanganku dari sana Dan makin merasakan keanehan yang aku tidak tahu apa itu Aku menoleh ke arah kiri Ketempat dimana Ahmad Yogi dan Rudy sedang berbincang pelan Memastikan mereka tidak akan melihat apa yang aku akan lakukan selanjutnya Aku menarik nafasku panjang Membuangnya Kemudian menempelkan telingaku secara perlahan ke daun pintunya yang berwarna krem Dan noda-noda hitam di sekujurnya Tidak ada yang terdengar Bahkan sepertinya aku harus lebih berkonsentrasi Aku memencamkan mataku dan membiarkan intuisiku bermain selama sekitar beberapa menit Aku menyerah Tidak ada apapun di sana Mungkin hanya perasaanku saja yang berlebihan Akibat rasa gugup untuk menghadapi malam ini Aku menarik badanku dan kembali melanjutkan langkahku ke pintu kamar mandi Ketika kemudian ada suara hembusan nafas perempuan terdengar lirih Hingga membuat bulu kuduku berdiri Batinku tepat sekali Memang ada sesuatu di sana di rumah ini Suara itu menghilang dalam beberapa detik Dan saat ini hanya Adhan sudah mulai berkumandang dari kejauhan Lah, kia? Belum wudhu dari tadi Rudy tiba-tiba datang Mengernyitkan dahinya dan memandangku aneh melihatku berdiri tegak di depan pintu kamar mandi Dengan wajah tegang Eh, iya Ruth Ini mah wudhu Aku bergegas masuk ke kamar mandi dan berwudhu Meninggalkan Rudy dengan raut kebingungan Aku tahu dia pasti mengerti ada sesuatu yang sedang aku rasakan saat ini Namun kami sama-sama tahu Bahwa belum waktunya untuk membahasnya Kami harus melaksanakan sholat agar kami sama-sama tenang dan sama-sama kuat Setelah selesai sholat maghrib dan isyak Kami sibuk dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang menggema di dalam rumah ini Dengan cahaya lampu yang seminimal mungkin Kami terus-menerus membaca salah satu surah Quran dengan lantang Hingga saat pukul 9 malam Keanehan demi keanehan terus terjadi Kami saling menatap dan dalam hati berkata apapun yang terjadi di rumah ini Tidak ada pilihan lain selain menghadapinya Tujuan kami baik ingin menolong sesama manusia Oleh karena itu kami yakin Kalau Tuhan akan menjaga kami dari makhluk jahat Yang mungkin sedang mengincar kami Perlahan aura rumah ini mulai berubah jadi lebih muram Aku bisa merasakan ada kekuatan magis yang mulai merundungi Sepertinya mereka tak senang dengan kehadiran kami dan ingin kami keluar Tapi tak satu pun dari kami gentar Dan mengangkatkan kaki dari rumah ini Aku membatin dalam hati Kalau cuma gangguan begini Tidak ada pengaruhnya Suara benda jatuh mengejutkan kami Benda itu berasal dari arah belakang Yang sepertinya dari arah dapur Aku dan Rudy mengampiri sumber suara Ahmad dan Yuki tidak menghentikan lantunan ayatnya Benar saja Panci kecil Beberapa sendok makan sudah tergeletak di lantai Dan Rumah ini banyak tikus ternyata ya Rudy berdecah kesal Dan berusaha menjernihkan pikirannya dengan hal yang lebih logis Aku tertawa kecil Yakin ada tikus besar balita Bukan untuk menakut-nakuti Rudy Aku memang melihat ada sekelebat bayangan Seperti anak kecil yang melintas dan kabur Sesaat kami Aku dan Rudy masuk ke dapur Oh yaudah Berarti bukan tikus ya Yang jatuhin tadi Tapi setan Untung aku seluruh orangnya Rudy membalikkan tubuhnya dan berusaha sesantai mungkin Padahal aku tahu persis Keringat di dahinya sudah sebesar biji jagung Ada apa disini Gia Tiba-tiba saja Yogi sudah di belakang kami Penampakan anak kecil Hanya bayangan tipis saja Tidak berbahaya Tapi harus tetap diusir Ini Gia Tolong percikan air ini ke sekitar dapur Sambil bacakan ayat seperti biasanya Rudy bantu aku untuk membatasi sekitaran dapur Dengan garam hitam ini Yogi memberikan air putih dengan mulut botol semprot berukuran sedang Dan aku menjalankan sesuai instruksinya Kami semua bekerja sama dengan sangat baik Disini kami meminimalisir gangguan-gangguan gaib yang hadir Sekecil apapun itu Di ruangan tengah Suara lantang amat yang sedang mengaji dapat menenangkan kami semua Semakin malam Makhluk apapun akan banyak hadir disini untuk mengganggu prosesnya Dan kalau kita beruntung Wewe gombel yang dimaksud oleh Pak Buwana juga akan menampakkan dirinya Persiapkan dirinya Terutama Gia Kalau lelah atau merasa pusing Tolong kasih tahu aku Yogi menjelaskan dengan telapak tangan yang menghitam karena garam Yang katanya Garam itu didapatkan dari guru besar Ahmad dan Yogi di pesantren Berfungsi untuk mengusir energi jahat Yogi Aku lapar Masak mie dulu gimana? Mengusir setan kayaknya gak baik kalau perut keroncongan Kita terakhir makan siang tadi loh Pas sampai Rodi sekarang mengeratak lemari kecil Yang depannya tadi habis ia batasi dengan garam Dan menemukan beberapa bungkus mie instan Ide bagus Ruth Aku yang masakin ya Kalian lanjutin aja dulu Aku meletakkan botol air tadi di dekat lemari piring Kemudian mencuci panci yang terjatuh tadi Mengisinya dengan air mentah Dan menyalakan kompor Tepat pukul 11 malam Udara semakin dingin Tidak ada penerangan apapun lagi Kecuali lilin kecil di depan kami masing-masing Perut yang tadi sudah terisi Lumayan memberikan kami sedikit energi lebih Untuk melanjutkan ritual pengusiran Kali ini kami berempat sudah terpencar Kecuali aku dan Rudy Ahmad dan Yogi sudah melanjutkan pembacaan ayat pengusir cin di masing-masing ruangan Ahmad masih bertahan di ruang tengah Yogi di kamar Pak Buwana dan istrinya Aku dan Rudy diperbatasan menuju ruangan belakang Dekat dengan dapur dan kamar mandi Kami semua diserang oleh keheningan Tidak ada yang bersuara dan terdengar Kecuali lantunan ayat khusus pengusiran cin Aku memang tidak hafal dengan ayat-ayat yang dibaca oleh mereka Begitu juga dengan Rudy Tapi aku salut dengan kegigihannya yang berusaha berkonsentrasi Meskipun dengan rasa takut yang terasa jelas Dan terus berkomat kamit membaca buku catatan kecilnya Sambil membaca ayat tersebut berulang-ulang Aku memenjamkan mata dan mengejabkannya berkali-kali Yang terlihat hanya suasana hitam pekat rumah itu Dengan sedikit pencahayaan lilin kecil di depan kami Ketika aku memenjamkan pendengaranku Aku mendengar lagi embusan nafas wanita itu Embusan yang sama saat seperti saat makrib tadi aku mau berwudu Aku membuka mataku Dan melihat sesuatu yang berkelebat berdiri tepat di depan pintu gudang Yang tadi aku ingin masuki Ruth Ada sesuatu di dalam kamar itu Aku berbisik pelan kepada Rudy Dan menunjuk ke arah pintu yang kumaksud Serius Kiah Apa yang kamu lihat? Rudy menjawab dengan bisikan yang tidak kalah pelannya Astagfirullah Apaan itu? Sontak saja aku dan Rudy berdiri Dan segera berlari mengampiri suara riuh dari barang Banyak barang yang terjatuh di dalam ruangan itu Yang tidak terlalu jauh dari tempat kami duduk Disusul oleh Ahmad dan Yogi dari belakang Dalam kegelapan kami semua saling memandangi pintu itu Dan Yogi memegang kenop pintu itu terlebih dahulu Padahal yang sampai duluan ke depan pintu adalah aku dan Rudy Kami berdua belum ada keberanian sebesar itu Untuk menyentuh pintu ini Pintu ini dikunci dan dikembok Gimana kita bisa bukanya? Yogi mengguncang-guncangkan kembok kecil berkarat itu Berharap bisa rapuh dan terbuka Sesuatu yang dikunci jangan dibuka Pasti ada alasan kenapa pintu ini dikunci, Yogi Sebaiknya ini jangan dibuka Fokus kita hanya membersihkan rumah ini dari gangguan jin kafir Jadi ini sudah di luar anak ke... Kebuah Kebuah Ahmad belum selesai berbicara Namun sesuatu di dalam ruangan ini mulai mengamuk kembali Ahmad membacakan ayat-ayat pengusir jin Dan suara-suara itu makin rio Dan kemudian hening Gak bisa Mat Pintu ini harus dibuka Siapa tahu semua sumber gangguan letaknya sebenarnya ada di dalam sini Ahmad berisi keras membuka pintu itu Rudy Bantu aku mendobrak pintu ini Aku berdiri terpatung Ahmad, Yogi, dan Rudy masih sibuk membuka pintu ruangan aneh ini Dengan paksaan dan dobrakan Namun saat ini ada sesuatu di luar Tepat di depan pintu rumah Badannya lebih besar dari ukuran pintu dan cendela yang berdempetan Kehadirannya menutupi cahaya bulan yang tadi masuk melalui lubang pintu dan cendela yang dibiarkan terbuka sedikit oleh Ahmad Ia tidak masuk Sesuatu menghalanginya Garam hitam yang ditaburkan di sekeliling depan rumah ini Membuat makhluk-makhluk jahat tidak dapat masuk ke dalam Selagi kita melakukan ritual pengusiran Dan sepertinya itu membuatnya murka Terlihat mata merahnya yang besar Rambut yang panjang dan berantakan Seperti sapu ijuk yang sudah lama tidak dipakai Makhluk itu menggunakan kain transparan seperti kelambut tidur yang membiarkan dada panjangnya mencuntai Hingga ke kakinya yang tidak menapak ke tanah Dadanya dipenuhi dengan cairan kental berwarna merah tua seperti darah Mengalir dari sela-sela bibirnya Ia menyeringai Menyadari kehadirannya disadari oleh mataku Menyambut dengan kiki gelikinya yang tajam Taring besar di kanan dan kirinya Berhasil membuat kakiku lemas dan jatuh terduduk Kia, kenapa? Rudy menopaku Aku tidak menjawab apapun Namun menunjuk ke arah makhluk menyeramkan yang masih berdiri di sana Ahmad dan Yogi menghentikan pendobrakan pintu mereka Mereka menghampiri arah makhluk tersebut Menyerangnya dengan ayat-ayat suci Al-Quran Melemparkan garam hitam dan melakukan beberapa gerakan tenaga dalam yang mereka kuasai selama ini Makhluk itu seperti terbakar Aku bisa melihat kepulan asap di bayangan makhluk jelek tersebut Saat ia bergeliat-geliat diserang oleh Ahmad dan Yogi Dan kemudian menghilang Aku masih terduduk lemas Rudy dengan sigap memberikan segelas air putih untukku Dan meneguknya dengan pelan Aku tidak bisa melihat makhluknya dengan jelas, Ki Tapi tadi aku benar-benar merasakan ada sesuatu di sana Ahmad menghampiriku sambil menyalakan lampu tengah Kali ini suasananya jadi lebih terang Namun tidak lebih baik Karena kita semua saat ini masih terduduk tepat di depan ruangan misterius Yang pintunya masih belum terbuka Aku juga tidak melihat apapun sama sekali saat melemparkan garam hitam itu ke depan pintu Namun aku memang melihat bayangan tipis sekelebatan di sana Aku langsung refleks aja ke depan pas Kiya nunjuk ke arah pintu Emang apa Ki yang kamu lihat? Kali ini Yogi menatap ke arahku dengan seksama Aku tidak langsung menjawab Ada hening beberapa saat Sampai pada akhirnya Rudy membuka suara Mungkin dia belum sanggup ngomong, Ruth Bukan aku tidak sopan memutus obrolan kalian Tapi ini sepertinya penting Aku menemukan ini di dekat galon air minum Rudy menunjukkan botol kaca kecil yang berisi sesuatu yang mengkristal bening putih Seperti cairan yang mengeras Panik aja Benda pengasian Ngapain ada barang begitu di sini? Sini, biar aku yang simpen Yogi mengambil botol kecil itu dari tangan Rudy Dan mengantonginya ke dalam kantong celananya Apakah kolong wewek itu gak akan hadir lagi ke sini? Aku membuka suara Atas izin Allah Gak akan dia balik lagi ke sini Ahmad menjawab Dia menyeramkan banget Apa mungkin makhluk seperti itu bisa membunuh manusia kecil yang gak berdosa? Aku tidak bisa menahan air mata Aku terlalu lemah untuk membayangkan hal-hal jahat yang terjadi di keluarga Pak Buwana Hanya karena kehadiran makhluk astral Gak akan bisa kalau gak ada yang nyuruh Jin gak akan bisa membunuh manusia Jika mereka tidak punya perjanjian dengan manusia Makanya ada hal yang namanya sihir Teluh dan santet Semua itu bisa terjadi karena adanya perjanjian antara manusia dan iblis Tapi rumah ini Insya Allah sudah dinetralisir dan dipagari Ahmad, Yogi, dan Rudy berusaha menenangkanku Gini aja Ini udah jam setengah tiga malam Untuk masalah kamar terkunci ini Kita minta Pak Buwana saja sendiri yang membukanya Yang penting kita sudah menyelesaikan tugas kita malam ini Aku, Ahmad, dan Rudy sepertinya akan lanjut mengaji sampai adan subuh Untuk memastikan rumah ini benar-benar sudah bersih dari energi jahat Dia, kamu tidur dulu aja ya di ruang tengah Ambil bantal dan selimut di kamar Pak Buwana Aku mengangguk pelan menuruti perkataan Yogi Dan berusaha berdiri mengangkat kaki Aura di rumah ini sudah lumayan berbeda dari yang sebelumnya Meskipun masih terasa ada yang mengganjal Ini ruangan tempat saya menaruh koleksi barang-barang antik Beberapa cenderamata yang saya dapatkan dari berbagai daerah Dan beberapanya lagi kenang-kenangan dari guru saya dulu Pak Buwana membuka pintu kamar yang sedari malam kami paksa untuk buka dengan mudah Ruangan itu sempit Mungkin hanya cukup dua orang dewasa yang masuk ke sana Di dindingnya ditempeli berbagai lukisan menyeramkan Lukisan perempuan tua menggunakan konde dengan tatapan yang mengganggu ku Beberapa hiasan aneh dengan tulisan Arab Gundul Dan keris-keris menggantung di setiap sudutnya Ruangan itu rapi sekali dengan semua barang yang tertata sedemikian rupa Dan wangi bunganya yang semerbak Seperti tidak ada yang terjadi dan terjatuh di sana tadi malam Sebaiknya barang-barang ini kami buang Pak Pak Buwana terbelala kaget mendengar ucapan Yogi Ia kemudian tersenyum simpul Tidak mungkin nak Barang-barang ini berharga dan tidak ternilai Kata Pak Buwana Rodi pun memberikan sanggahan Lebih berharga barang ini Atau keselamatan jiwa istri dan calon anak bapak Bapak tahu nggak Pas kita semalam ngaji Ruangan ini seolah ngamuk-ngamuk Dan semua barang dilempar-lempar Bisa bayangin nggak Betapa berbahayanya benda-benda ini Kata Rudy dengan tegas Ia terlihat sedikit emosi di sana Senyum dari wajah Pak Buwana menghilang Jadi barang-barang ini masih sering Pak Buwana mandikan dan minyaki Tanya Yogi sambil memegang keris panjang dengan sarung kayu aneh berbentuk kepala ular Tidak juga Hanya kalau malam satu suruh aja Jawab Pak Buwana terlihat ragu Baik Kalau bapak tidak berniat untuk membuang barang-barang ini Kami hanya menyarankan saja Lebih baik dibuang Karena ini sama saja bapak mengundang makhluk-makhluk jahat sudah masuk lagi ke dalam rumah dan keluarga bapak Apalagi bapak minyaki, kasih kopi, rokok Ibarat kata bapak memberi makan dan ruang yang nyaman untuk mereka Bagaimana mereka mau pergi kalau dipelihara dengan baik Kali ini Ahmad berhasil membuat Pak Buwana sedikit berpikir Dan terdiam selama beberapa menit Dan ini benda yang kami temukan di dapur Benda ini jangan sampai diletakkan sembarang tempat Benda pengasian ini juga lebih baik jangan dipakai lagi lalu dibuang Tutur Yogi mengeluarkan sesuatu dari kantong celana cinnya Lalu memberikan kepada Pak Buwana Kami sudah berhasil melakukan ritual pengusiran malam ini Seperti yang tadi saya katakan Insya Allah makhluk-makhluk jahat tertahan di luar halaman Asal ibu dan bapak rajin membaca penggalan beberapa ayat Al-Quran yang tadi sudah saya tulis di kertas Diamalkan setiap habis sholat Pasti aman Semua ini karena izin Allah Dan ialah sebaik-baik pelindung Jadi saran saya jangan lelah ya Bu Untuk terus berdoa dan meminta kepada Allah Jelas Ahmad memberikan penjelasan Kami semua akan pulang pagi hari Kami berkumpul di halaman depan bersama Pak Buwana dan istrinya Kami semua bersalam-salaman Pak Buwana dan istrinya tidak berhenti mengucapkan terima kasih Atas bantuan kami Dan berkali-kali meminta maaf tidak bisa membayar jasa kami Selain itu kami juga memang tidak pernah mematok biaya atau harga untuk membantu orang-orang dengan gangguan mistis Anu Sebelum kalian pulang Bisa kasih tahu saya Kemana saya harus membuang benda-benda klenik koleksi saya Pertanyaan Pak Buwana membuat senyum kami merekah Meskipun kami masih jauh lebih muda dari Pak Buwana Tapi ia akhirnya bisa dengan bijak mendengarkan saran kami Alhamdulillah Gampang Pak Bisa dibuang di sungai dengan baca beberapa ayat pendek Sambil melemparkannya ke sungai Yang akhirnya mengalir deras Yogi bersemangat menjawab Lanjutnya Mau kita temani untuk bersih-bersih benda Pak Pak Buwana mengangguk dan menyambut dengan bergegas Mengambil beberapa bungkus karung Ahmad, Yogi, dan Rudy masuk kembali ke dalam rumah Mereka sibuk membantu memasukkan benda-benda tersebut ke dalam karung Akhirnya selama ini saya susah sekali membucuk si bapak buang barang-barang itu Terima kasih ya nak Istri Pak Buwana menggenggam tanganku erat Sama-sama Ibu Kami senang bisa membantu Semoga dedik bayinya baik-baik saja ya sekarang Bu Aku membalas dengan senyum hangat Yang melebihi hangatnya sinar matahari pagi ini Kami melangkah pergi dengan perasaan lega Dan rasa syukur Karena kami masih diberi kesempatan Untuk menolong sesama manusia yang tengah dirundung awan gelap Demikian Sobat Misteri Sunyum Cekam Jangan lupa tinggalkan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Senyum Cekam Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!